Dari Makedonia, perjalanan saya lanjutkan ke Bulgaria, tepatnya di pegunungan Rodopi di desa Rybnovu. Bulgaria, salah satu negara di kawasan Semenanjung Balkan yang sungguh mempesona, dikelilingi oleh pegunungan yang menjadi daya tarik utamanya. Dan di areal pegunungan inilah, mayoritas muslim Bulgaria bermukim imbas datanya komunis pada akhir abad ke-18. Bagaimana cara mereka bertahan dan menjalankan kehidupannya sebagai seorang muslim? Saksikan dalam Jazirah Islam. Desa subur di pegunungan Rodopi ini dihuni suku Pomak. Mereka adalah kaum Slavia yang masuk Islam sejak Ottoman Turki berkuasa di Bulgaria abad 14 sila. Yang luar biasa justru di saat komunis mengekang Bulgaria selama 45 tahun sejak 1944, komunitas muslim justru menguat di desa pegunungan ini. Hari ini saya punya janji dengan seorang gadis Rybnovu. Kebetulan desa ini sedang menggelar acara Hatamil Quran. Saya penasaran bagaimana komunitas muslim Bulgaria menggelar acara islami. Sekarang saya menuju ke rumah Nabiye, salah seorang warga dari desa Rybnovu yang hari ini akan mengadakan acara Hatamil Quran. Nabiye, remaja keturunan Pomak inilah yang berjanji menjemuh saya. Hari ini, gadis 15 tahun ini akan mengikuti acara Hatamil Quran bersama temannya, Sana. Seperti kebanyakan keluarga suku Pomak lain, keluarga Nabiye hidup dari pertanian tembakau mereka di Yunani. Selama 4 bulan mereka bekerja pada musim panas. So, Nabiye, aloh, are you now? Amin, 14 bulan ini semu. And where do you go to school? As, ходia, tuk, w našeo si selo na uchilišt. Why didn't you want to go to school outside here, in Sofia maybe, or...? I don't know, just, I can't explain, I don't know how to tell you. I mean, I don't want to, but I just... I don't have the decision to go to school or anything else. I don't have the decision to go to school. I don't know how to go to school or not to go to school. But maybe when I was born, I can go to school. I don't know anything. So, your mother doesn't want you to go to a democratic school like that? Can you ask your mother? I can't. Do you want to be working for a teacher? Either. I want to. No, everything depends on job, money, and money. If you have money, you want to go to school. If you don't have money... Where do you go to school? Plus that I want to go to school, and you want to know I'm sure to be in my ownебίνers. And I'm so much sick. So, if you want to learn how to be a child, then you want to know how to go to school, Dia menggunakan baju biasa, namun di luar ia harus berganti baju layaknya perempuan pomak lainnya. Nabiye bersiap berangkat ke masjid. Saya sangat menyukai pakaian khas pomak ini karena desainnya begitu unik. Saya tidak menemukannya di Indonesia. Celemek dan celana harem ini yang menjadi ciri khasnya. Nabiye terlihat cantik dengan baju ini. Dan ini adalah baju atau seragam yang biasanya memang digunakan ketika perayaan Hatamil Qur'an di masjid sekitar sini. Jadi sebelum pergi ke masjid harus pakai pakaian dulu. Dan Yang di dunia atau lain yang tahu Yang di dunia yang di dunia Yang di dunia kita hidup hari Kebunan, 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 kebunan Kebunan dan kebunan Kebunan kita Allah, Allah Sebaik, kita lebih benda Jaka tidak menganggau Allah, Allah, kita berkera Allah, kita berkera Ya, kita harus menjadi seorang Singrenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata masjid sudah dipenuhi peserta hataman Quran kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu untuk menonton penampilan anak mereka selepas suhur acara baru dimulai ini kali pertama saya melihat acara hataman Quran di negara orang apalagi di negara bekas komunis ternyata anak-anak ini lancar membaca Al-Quran selapas membaca Quran pertunjukan seni digelar anak-anak mencoba bercerita tentang nilai-nilai kehidupan sekarang giliran Nabiye unjuk suara suku Pumak berasal dari Ras Tlavia yang tersebar di Bulgaria, Yunani, dan Makedonia mereka mengenal Islam karena pernah mengabdi pada penguasa Ottoman ilmu Islam mereka terima dari para guru agama di masjid dan tentunya tidak lepas dari petua orang tua acara hataman Quran ini pun berakhir setiap anak mendapat hadiah atas sesaha belajar mereka bisa menjadi peserta hataman Quran menjadi nilai tersendiri bagi para orang tua setelah menyelesaikan bacaan 30 juz dalam Al-Quran sang anak jadi lebih mengenal Tuhannya Allah Sang Maha Rahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati